Intro Ketua Majelis Syuro atau KMS Partai Keadilan Sejahtera Dr. Salim menggelar dialog kebangsaan lintas umat beragama di Hotel Savoy Homan, Kota Bandung. Kegiatan tersebut dihadiri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Daheriawan, tokoh agama, budayawan, tokoh masyarakat Jawa Barat, para anggota DPR RI, anggota DPD Jawa Barat, hingga puluhan pengurus forum kerukunan umat beragama. Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera gelar dialog kebangsaan lintas agama di Hotel Savoy. Ketua Majelis Syuro Dr. Salim menyebutkan, dialog ini sangat penting karena menjadi wadah kebersamaan dalam menuangkan berbagai ide dan gagasan yang mengerucut pada tujuan bersama yakni persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut Salim, dialog ini mampu menyatukan beragam pendapat dan memperkuat kolaborasi antar berbagai elemen. Dalam dialog tersebut dibahas pula terkait kesopan santunan yang menjadi ciri khas warga Jawa Barat, mulai dari cara menghargai dan menghormati orang yang lebih tua atau etika dalam bermasyarakat. Jadi persiapan kita ini salah satunya yang menyampaikan Indonesia, ini salah satu persiapan. Sebab dalam program PKS ada program keputusan Majelis Syuro PKS penokohan Ketua Majelis Syuro. Ketua Majelis Syuro ini ingin dari PKS untuk dimunculkan dengan tokoh-kokoh nasional yang lain. Nah itu perlu mengapa? Perlu memperkenalkan. Muncul lambang baru semuanya ini menuju pemenangan PKS insya Allah di 2024. Ditanya soal indeks toleransi di Jawa Barat, Ketua Majelis Syuro PKS tersebut menyampaikan bahwa saat ini tergolong semakin bagus jika dibandingkan 10 tahun yang lalu. Menurutnya, dialog kebangsaan lintas umat beragama ini menjadi salah satu program Majelis Syuro untuk memperkuat PKS. Berkaitan dengan hal tersebut, dialog kebangsaan ini akan berbentuk syafari, yakni berkeliling ke tiap daerah yang ada di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ibnu Rashad melaporkan.